assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel dong animation apa kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu masih bersama admin yang masih kembali menonton anime pada video kali ini kita akan coba bahas kembali tentang animasi dong hua favorit kita yaitu battle truth to the heaven dimana di battle to the heaven ini di minggu-minggu kemarin kita ketahui bahwa telah masuk scene dimana Syawisan dikejar-kejar oleh orang-orang dari lembah Glatzer atau lembah sungai es dimana di episode kemarin Syawian juga berhasil datang tempat waktu dimana ia bisa menyelamatkan Syawisan dari kejaran di dozong kuat yang dikirim oleh tetua dari lembah sungai es dan memang ada hal yang unik kenapa Syawisan disini dikejar-kejar tentu saja bukan karena kecantikannya tapi memang karena orang-orang dari lembah Glatzer ini khususnya ketua dari lembah Glatzer ini sangat memimpin tubuh beracun yang dimiliki oleh Syawisan dan tentu saja ini karena tetuanya yang bernama bing he ini adalah orang yang memiliki tubuh beracun sama seperti Syawisan tapi dalam novelnya diceritakan bahwa tubuh racun ini ada dua jenis yaitu ada yang tubuh racunnya itu bawaan ada yang tubuh racunnya itu dibuat jadi kebanyakan yang dibawa oleh sungai lembah Glatzer ketika mengajar-kejar Syawisan ini adalah ingin mendapatkan tubuh racun yang bisa mereka buat dengan cara mengambil tubuh beracun dan memasukkan jiwa dari salah satu anggota dari sungai lembah sungai es ini ke dalam tubuh dari Syawisan dan yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah metode yang sangat menarik untuk membuat orang menjadi kuat secara instan meskipun tentu saja prosesnya tidak se-instan itu untuk memasukkan jiwa ke dalam sebuah jasad diperlukan beberapa syarat tapi yang akan kita bahas tentu saja bukan itu tapi yang akan kita bahas adalah beberapa tubuh unik yang dibutuhkan dalam dunia battle to the heaven atau benua dauchi ini agar bisa kuat secara instan dan mereka bahkan memiliki cheat atau metode khusus ya agar bisa meningkatkan kekuatannya dan di dalam battle to the heaven ada kurang lebih ada 5 kategori dimana seseorang mempunyai fisik khusus dan bisa membuat mereka menjadi lebih kuat karena itu kita akan coba mulai daftar dari 5 kriteria khusus dimana berdalam battle to the heaven kamu bisa mendapatkan kekuatan instan kita mulai dari yang pertama tentu saja yang dimunculkan saat ini yang sudah lama vakum dan akan didapatkan yaitu yang akan tampil secara sekilas dalam battle to the heaven yang pun kali ini adalah kemunculan dari Medusa atau Cailin kita sudah ada di wikipedia battle to the heaven dimana Medusa saat ini tentu saja sedang off ya sedang offline dimana tidak diceritakan memang di novelnya dalam progres Medusa menjadi kuat atau bahkan dalam proses melahirkan show-show nantinya kita lihat Medusa mempunyai tubuh unik dimana tubuh unik ini tentu saja bukan karena tubuhnya seksi ya tapi karena Medusa ini adalah orang kultifator yang berasal dari keturunan manusia ular dimana manusia ular ini atau snake people ini merupakan salah satu dari binatang buas yang ada di battle to the heaven binatang sihir ini yang mempunyai tubuh unik khusus bahkan dia bisa menjadi seorang dozong dengan menggunakan metode khusus dimana metode khusus yang dimiliki oleh tubuh Medusa ini karena ketika seseorang dari manusia ular ini lahir dia akan dilahirkan berdampingan dengan roh leluhur atau roh ular yang nantinya akan bersatu dimana ketika dia ingin meningkatkan diri menjadi seorang dozong maka dua roh ini harus disatukan dan penyatuan dari dua roh ini ada beberapa metode khusus yang digunakan oleh manusia ular dan salah satunya yang dilakukan oleh Medusa adalah menggunakan api surgawi dimana ketika Medusa melalui api surgawi dia membakar tubuh aslinya dan mendapatkan tubuh spiritual yang dimiliki oleh roh leluhurnya yaitu ular piton tujuh warna yang satunya dinamakan sebagai xiao chai dan akhirnya bersatu dengan Medusa dan membuat dia menjadi seorang dozong yang kuat dan tentu saja itu bukan puncak akhir dari Medusa ketika menjadi dozong karena di akhir cerita Medusa akan menjadi seorang dodi ya dengan menggunakan tentu saja beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjadi dodi seperti orijin qi dan sebelum mendapatkan orijin qi dia juga akan mendapatkan warisan dari leluhur-leluhur dari piton penelan langit nah itu satu tubuh khusus di Beto-Tude Hiopon yaitu tubuh manusia ular dimana ketika mendapatkan tubuh ini maka kamu akan mendapatkan metode kultivasi khusus untuk bisa meningkatkan kekuatan dengan secara instan bahkan selain dari Medusa nanti anaknya xiao xiao setelah lahir dia langsung menjadi dozong tentu saja ini hanya terjadi di beberapa klan khusus ya dan ini terjadi pada penyatuan dari manusia ular dan juga Xiaoyan meskipun masih menjadi pertanyaan dalam seri animasinya apakah Xiaoxiao ini akan menjadi anak biologis dari Xiaoyan atau hanya merupakan penggabungan dari darah Xiaoyan dengan darah Medusa yang merupakan keturunan dari manusia ular penelan langit itu karakter pertama yaitu orang-orang dari manusia ular yang mempunyai fisik khusus dan bisa meningkatkan kekuatan dengan menggunakan api surgawi dan metode khusus dari manusia ular oke yang kedua tentu saja yang hari ini sedang rame-rame diperbincangkan yaitu tubuh dari Xiaoyan atau Little Fairy Doctor kita sudah ada di sini di wikipedia battle trip to the heaven nah tubuh khusus dari Xiaoyan atau Little Fairy Doctor atau Potion Girl atau juga apalagi julukannya banyak sekali julukan dari Xiaoyan ini kita bisa lihat di sini disebut sebagai Little Fairy Doctor Little Angelic Doctor, Fairy Doctor, Heavenly Poison Girl, Sky Poison Woman dan terus saja yang sering kita dengar dalam bahasa Chinese yaitu Xiaoyan yang mana tubuh unik dari racun ini manusia dengan tubuh racun ini adalah salah satu tubuh unik yang diceritakan dalam betul to the heaven dia bisa bertambah kuat hanya dengan memakan racun tentu saja racun sejenis apapun tidak akan mempan terhadap Xiaoyan dan racun-racun ini bisa menambah kultipasi dia untuk menjadi lebih kuat meskipun memang ada beberapa racun yang harus dibuat atau racun murni yang bisa diatelan untuk menjadi lebih kuat hanya saja ada resiko di mana tubuh beracun ini ketika tidak bisa dikendalikan maka itu akan keluar kontrol atau tidak bisa dikontrol oleh Xiaoyan bahkan dalam kasus pertamanya Xiaoyan bisa dikendalikan satu kampung, satu desa ketika tubuh racunnya meledak atau karena dia kehilang kesadaran ketika tubuh racunnya mengambil alih tubuhnya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa menyentuhnya sekalipun satu-satunya orang yang kedapatan bisa selamat dengan bersentuhan langsung dengan Xiaoyan Xiaoyan adalah Xiaoyan, karena Xiaoyan mempunyai api surgawi yang bisa menahan reaksi racun dari Xiaoyan dengan api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan dalam kasus lain ketika nanti saat ini ya di episode-episode ini Xiaoyan mencoba untuk mengendalikan tubuh racunnya dengan membuat sebagai pil racun di tubuhnya sehingga dia bisa nantinya berkembang menjadi seorang douzun bintang 2 setelah dia mendapatkan tentu saja pil yang dibuat oleh Xiaoyan dengan menggunakan darah dari magical beast yang saat ini mungkin di episode nanti hari minggu tanggal 7 September nanti ya didapatkan dari naga scorpion atau naga collagen king ya dan itu akan membuat Xiaoyan nanti bisa mengendalikan kekuatan dari tubuh racunnya lebih tepatnya sih bukan mengendalikan seluruhnya ya karena untuk mendapatkan pengendalian penuh dari tubuh racun ini nanti akan dibantu oleh yellow ketika mereka sudah berada di pavilion falling star atau pavilion bintang jatuh dan tubuh racun ini tentu saja didambahkan oleh beberapa orang seperti lembah gletser ya mendapatkan tubuh racun ini karena mereka tahu manfaat yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki tubuh racun jika bisa mengendalikan tubuh racunnya ini ya itu kita bisa lihat bahwa Xiaoyan bisa lebih kuat dari Xiaoyan atau bahkan dari Yautian Huo karena ya hanya dengan beberapa pil khusus dan menelan beberapa racun atau menyerap racun dia bisa menjadi lebih kuat secara instan nah itu adalah orang kedua dengan fisik khusus yang bisa meningkatkan kekuatan secara langsung kita lanjut ke orang ketiga sebetulnya ini masih ada hubungan dengan yang pertama yaitu Medusa yaitu dari golongan manusia ular hanya saja disini ada yang lebih khusus atau spesial dari seseorang yang bernama Ching Lin Ching Lin kita ketahui dia pertama muncul di Battle to the Heaven season kedua kalau tidak salah ya season kedua dimana Ching Lin ini adalah penyatuan dari manusia ular yang menikah dengan manusia dimana ada disebut mutasi khusus di gennya itu jadi Ching Lin ini bisa membangkitkan sebuah mata yang disebut sebagai mata pupil tiga atau mata dengan kelopak tiga pupil dimana dengan matanya ini Xiaoyan bisa mengendalikan monster apapun yang dalam jenis ular dalam kekuatan bahkan sampai kekuatan level dosing bisa dia kendalikan asal orang itu dalam jenis ular makanya nanti dalam beberapa khusus ketika dia bertemu dengan Ziyan dia bisa sedikit bisa sedikit menghipnotis Ziyan ya nantinya dulu waktu di season kedua Ching Lin bukanlah seorang yang bisa berkultivasi dia hanya bisa membangkitkan matanya sehingga dia bisa waktu itu mengendalikan ular dengan kepala dua dan melindungi dirinya namun di season selanjutnya nanti mungkin ketika Ziyan sudah mencapai Daozun ya dia akan bertemu lagi bersama Ching Lin yang sudah menjadi seorang Daozun yang kuat dia bisa menghipnotis atau kalau dalam metode beberapa anime seperti Naruto seperti Sharingan dia bisa mengendalikan hewan itu dan bisa mengambil kekuatan dari orang yang dimanipulasinya monster ular yang dimanipulasinya untuk menjadi kekuatannya sendiri itulah kenapa Ching Lin bisa menjadi seorang Daozun dalam waktu yang relatif singkat nah itu dia orang dari manusia ular ya yang mempunyai pupil tiga di matanya memang di Battle to the Heaven dikatakan baru dia sendiri ya dan beberapa tetua dari mansion ular langit yang mempunyai metode khusus mata pupil ular ini ya dengan pupil tiga bunga di matanya nah itu adalah orang yang mempunyai kekuatan khusus di bidang mata yaitu Ching Lin mungkin belum ditampilkan bagaimana Ching Lin bentuk dewasa nanti akan ditampilkan dalam betop to the Heaven kemungkinan besar akan menjadi sosok yang cantik ya karena digambarkan di novel juga seperti itu nah itu dia Ching Lin yang nantinya juga akan sampai di ranah Daozun ya selanjutnya orang yang keempat yang mempunyai kategori khusus untuk menjadi orang kuat dengan fisik khusus adalah orang-orang dari klan kuno karena 8 klan kuno ini adalah orang-orang yang mempunyai garis darah dodi dalam tubuhnya memang disebutkan 8 klan kuno tapi ya sepertinya dalam betop to the Heaven ini hanya ada 7 yang betul-betul mempunyai kekuatan ditampilkan dari klan kuno ini ya dan dari 8 klan kuno ini kita bisa lihat disini 8 ancient klan ada klan Xiao, klan Gu, klan Hun, klan Yan, klan Yao, klan Shi, klan Lei, klan Ling klan Xiao adalah klan pertama yang mendapatkan kemunduran yang drastis ketika Xiao Suan ingin merobos menjadi dodi pada awalnya dan dia mengorbankan semua darah dodi yang ada di klannya pada zaman kuno dulu dan itu pun membuat Xiao klan menjadi klan yang terpuruk ketika Xiao Suan terpaksa meledakan tubuhnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di klan Xiao dalam invasi klan Hun yang waktu itu ingin menghapuskan klan Xiao dan tentu saja karena ada campur tangan orang ketiga yaitu klan Hun sehingga klan Xiao gagal dan bahkan darah dodi-nya pun hilang tapi tentu saja ini bukan akhir cerita karena nantinya luhur dari klan Xiao yaitu Xiao Suan yang ada di makam surgawi akan bertemu dengan Xiao Yan dan memberikan warisan dari darah dodi klan Xiao kepada Xiao Yan untuk nantinya ya mungkin akan berpengaruh juga untuk saudara-saudara lain ketika mendapatkan darah dodi ini lalu selain dari klan Xiao yang bertahan saat ini ada tujuh klan yaitu klan Gu, klan kuno dimana saudara berada lalu klan Hun yaitu klan yang saat ini menjadi petinggi atau menjadi orang di belakang terbentuknya fraksi istana jiwa lalu ada juga klan Yan atau klan api yang kemarin Xiao Yan bertemu dengan mereka untuk mendapatkan misteri dari tiga perubahan api misterius ya lalu ada klan Yao, klan dimana guru Xiao Yan yaitu Yao Chen berada pada awalnya lalu ada lagi klan Shi yaitu klan batu, ada juga klan Lei yaitu klan petir ada juga klan Ling yaitu klan jiwa, klan roh ya yang mungkin belum ditampilkan pada saat ini nah itu adalah orang-orang yang berada dari klan kuno seperti kata Gatawi yang baru ditampilkan saat ini adalah klan Gu dimana klan Gu diwakili saat ini oleh Sun Er Sun Er adalah salah satu keturunan klan Gu dan mempunyai darah murni hampir 100% dari klan Gu ini dan itu sangat jarang hanya 100 tahun sekali atau 1000 tahun sekali dimunculkan orang mempunyai ketebalan darah dodi atau yang dimaksud disini adalah polum darah dodi yang ada di dalam tubuhnya sehingga Sun Er adalah salah satu generasi muda yang terkuat saat ini di klan Gu dan dia menjadi Dewi yang diperbutkan tentunya di klan Gu dan akhirnya didapatkan oleh Xiao Yan sebagai istri keduanya nanti dan peningkatan dari kekuatan Sun Er tentu saja adalah meskipun dia tidak berlatih maka otomatis dia akan mendapatkan kenaikan level ya seiring dengan bertambah usia dia tentu saja ketika dilatih lebih cepat dia akan menjadi orang yang lebih kuat lebih cepat lagi hanya saja ketika tidak berlatih pun klan Gu ini yang diwakili beberapa klan kuno lainnya akan bertambah kuat secara otomatis jadi tentu saja ada keuntungan disitu dimana orang-orang dari klan kuno akan mendapatkan kekuatan secara instan meskipun tanpa berlatih dan ada yang unik juga di beberapa klan kuno ialah Tato Klan ya dimana Tato Klan ini akan muncul ketika mereka memasuki usia dewasa ketika digunakan maka kekuatannya akan menjadi lebih kuat tentunya nah itulah klan Gu juga mempunyai visi khusus dimana mengalir darah dodi di dalam tubuh mereka yang terakhir dari kategori orang kuat dengan fisik yang istimewa dalam battle to the heaven adalah orang-orang yang berasal dari suku binatang sihir suku binatang sihir dalam battle to the heaven tentu saja saat ini yang berdoakan baru beberapa dan bisa kita lihat disini orang-orang yang berasal dari klan-klan binatang sihir ada yang berasal dari suku naga Void Kuno yaitu Zian ada jadi orang dari suku Phonix Surga Iblis Phonix Surga yang diwakili oleh Feng Qing'er yang bertarung kemarin bersama Xiao Yan lalu ada suku Harimau Bumi ini mungkin belum ditampilkan secara khusus ada suku Ular Piton Tanah Sembilan Tenang nah ini juga nanti di sin-sin ke depannya dimunculkan lalu ada suku Tikus Penelan Emas ini adalah orang yang menjaga kolam darah Tian San kemarin ada suku Naga Kalajeng Qing ini adalah suku Naga Kalajeng Qing yang nanti bertarung dengan Xiao Yan lalu ada juga suku Serikala Bulan Perak ini juga belum ditampilkan secara khusus dan nanti akan ada penampilan juga dari beberapa suku lainnya dan orang-orang dengan fisik khusus ini adalah orang-orang yang bisa mendapatkan kekuatan lebih dan mempunyai kekuatan fisik lebih kuat dibandingkan orang-orang di luar ras binatang sihan ini nah itu sudah teman-teman 5 kategori karakter dengan fisik kuat dalam Battle of the Heaven dimana fisik-fisik khusus mereka membuat mereka menjadi kultifator yang sangat kuat dalam Battle of the Heaven dan mempunyai kemampuan khusus meskipun tanpa berlatih mereka menjadi kuat secara instan oke itu saja yang bisa amin bagi di video singkat kali ini jika ada tubuh-tubuh di Battle of the Heaven silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya dan tentu saja masih banyak kalunat yang bisa kita bahas dalam Battle of the Heaven jadi jangan sampai ketinggalan klik like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyemak video sampai akhir see you next time, salam dan hua lover selamat menikmati